Pemirsa seorang wanita parubaya ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi tangan terikat serta mulut dilakban. Diketahui pelaku merupakan karyawan korban yang sudah lama dendam dengan korban. Seorang wanita parubaya ditemukan tewas di kamar rumahnya di kawasan Batam Setar, Batam, Kepulauan Riau. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan tangan terkait serta mulut dilakban. Kejadian tersebut terjadi saat pelaku berpura-pura mengantarkan barang ke rumah korban. Tiba di rumah korban, pelaku pun langsung melakukan aksinya dengan memukul korban hingga terjatuh dan menyeret korban ke dalam kamar. Hasilnya, dalam hitungan JAK, tim Jatandran Satreskrim Poresta Barela berhasil mengamankan pelaku berinisial SA di rumahnya. Yang merupakan mantan karyawan korban. Motif pelaku menghabisi nyawa korbannya lantaran sakit hati diberhentikan secara sepihak. Saat hendak ditangkap, pelaku pun mencoba untuk kabur. Namun, petugas memberikan timah panas tepat di kaki pelaku. Tidak sampai dari 24 jam, pelaku sudah ditambahkan. Untuk peterangan awal sementara, motif yang kita dapatkan adalah benjam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku pun terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, INews, melaporkan.